Halo, hard people! Halo! Halo! Hai! Halo! Halo, aku Triksi, a social media admin intern. Fajar-Fajar Asidik, posisi digital ilustrator. Perkenalkan, saya Serbia. Posisi saya marketing komunikasi. Aku perkenalkan, nama ku Audita. Di Jogja Bending, magang sebagai marketing communication. Aku Alis, posisi sebagai copywriter. Sonia, sebagai digital ilustrator. Ranti, intern social media admin. Awal mula aku masuk di Jogja Bending itu, awalnya aku lagi ngerasa kurang produktif. Jadi, aku cari-cari informasi magang di Instagram dan ketemulah Jogja Bending. Jogja Bending ini juga merupakan persen yang sangat menarik karena bergerak di bidang seni. Kebetulan, aku juga suka seni. Oleh karena itu, aku daftar day di Jogja Bending, magang sebagai marketing communication sesuai dengan jurusan di kuliah aku. Aku menemukan di Jogja Bending karena aku tertarik dengan art dan juga karena aku penasaran rasanya bekerja di sebuah art agensi. Nah, aku melihat Jogja Bending ini sebagai sebuah kesempatan di mana aku bisa memperdahal pengetahuan aku tentang art, terlebihnya dalam murah art. Suatu hal yang menurut aku itu belum banyak orang mengerti. Nah, dengan Jogja Bending, aku menjadi lebih tahu hal-hal tentang murah art. Gimana rasanya kerja online? Magang online ini tentunya berbeda dengan magang offline. Perbedaan seperti tidak merasakan pergi ke kantor terutama dan tidak dapat ketemu teman-teman yang dari berbagai tempat yang berbeda. Walaupun online tetap bisa efektif seperti offline. Kita bisa membangun teamwork yang bagus sekalipun secara jarak jauh. Apalagi dalam magang ini seluruhnya kita belum pernah ketemu. Yang paling penting dalam magang online ini, kita harus tetap jaga komunikasi. Jangan sampai ada yang miskomunikasi. Dengan ini, kita bisa juga mengetahui cara berkomunikasi secara online yang baik. Seperti dalam beretika, dalam berkomunikasi secara online, dan sebagainya. Kendala saat magang online itu seringnya miskomunikasi sama tim dan sulit membagi waktu antara tugas kuliah dan kerjaan di CP. Tapi tenang, aku punya solusi untuk masalah manajemen waktu dan miskomunikasi dengan tim ketika kita menjalani virtual internship. Pertama, kita lihat dulu agenda dan plan yang sudah disusun oleh Markom, market communication buat kita, buat job list-nya. Kemudian kita lihat agenda pribadi kita, kayak tugas kuliah, kayak masyarakat kita pribadi. Kemudian dari dua agenda itu pribadi sama yang tadi Markom, kita buat jadwal sama deadline kapan kita ngerjain job list kita. Kalau bisa, Charlie mungkin ya. Ngerjain yang paling mepet sama yang paling penting. Kemudian kalau itu sudah selesai, kita bisa ngerjain agenda atau job list yang lain. Dan juga buat ada waktu untuk istirahat sama bisa main. Karena itu juga penting buat kita nggak stress. Nah, untuk masalah dengan tim, kita bisa tetap jaga komunikasi dengan cara saling tanya hal yang kita kurang tahu, kurang ngerti, juga saling ingetin ya. Kalau bisa dari jauh-jauh hari, biar tim tetap fokus sama ada kabar dari satu sama lain. Dan juga kalau ada perubahan, kita bisa prepare dan nggak kagum. Kamu alis, ada tips dan trik virtual internship selama kamu membangun risiko penting. Ada dong, tips kerja online dari aku. Kita bisa set morning rutin setelah bangun tidur, kayak misalnya olahraga pagi, bikin kopi, atau apapun yang bisa bikin kita fresh dan ready to start the day. Nah, selain itu, kita juga perlu nyiapin to-do list atau hal-hal apa aja yang harus kita kerjain hari ini dan hari-hari berikutnya. Jadi, nggak ada pekerjaan yang terlewat. Nah, gimana? Udah siap banget kan buat ikutan magang Jogja Painting? Buat teman-teman yang pengen merasakan keseruan magang di Jogja Painting, langsung aja kirim CV dan portfolio kalian ke sini. Atau cek Instagram at Jogja Painting untuk informasi selengkapnya. Untuk kesan selama magang di Jogja Painting itu tentunya asik dan menyenangkan. Dapat pengalaman baru, pengetahuan baru, dan belajar bagaimana bekerja di dalam tim. Selain itu juga, kita bisa menambah relasi dari teman-teman magang lainnya yang berasal dari universitas dan daerah yang berbeda-beda. Pokoknya seru deh. Jangan ragu ya buat join internship di Jogja Painting. Overall, asik dan challenging banget karena berdua-berdua ngerasain gimana sih work life di dunia kerja beneran meskipun kita kerjanya secara online. Tapi karena online gini, jadi membuat aku punya berbagai relasi di seluruh wilayah di Indonesia. Nah, bagi teman-teman yang pengen juga punya pengalaman kayak aku, jangan lupa langsung daftar internship Jogja Painting. Pesannya beda banget sih sama yang lainnya. Pesannya asik. Kemudian santai tapi masih disiplin. Kemudian kita dapat orang-orang baru, pengalaman baru, kerja dalam tim. Ya, walau nggak bisa kerja langsung di kantor, tapi kerjanya kerasa banget. Rekomen buat kalian yang pengen internship selama masih kuliah, kita tunggu di Jogja Painting tuh seru banget loh. Kita tuh bisa kerjasama dengan teman-teman yang berhasil dari daerah yang berbeda-beda. Nah, kita juga bisa lebih membantu menambah ilmu baru dan juga pengalaman baru. Jadi, jangan ragu deh untuk ikut magang di Jogja Painting, teman-teman. Magang di Jogja Painting tuh senang loh, soalnya kita bisa berkarya dan produktif dari rumah. Pokoknya pengalaman di Jogja itu semuanya bermanfaat. Ayo teman-teman join internship Jogja Sekarang. Pokoknya seru banget deh bisa magang di art agency kayak Jogja Painting. Walaupun kerja yang santai, tapi kita benar-benar dapat banyak pengalaman dan wawasan baru. Yuk kita yuk, kita tunggu ya. Selainnya sangat seru, dapat banyak pengalaman dan menambah ilmu dari Jogja Painting. Dan kegiatan magang ini dapat mempererat hubungan baik sesama perserta magang. Pesannya adalah tetap semangat, tetap belajar. Dengan belajar kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Jogja Painting! Jogja Painting! Jogja Painting! Terima kasih.